Musik Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya menyertai-Mu. Amin. Perlindungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Amsal Pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Nah, sahabat rohan yang terkasih, saroha dimanapun berada, kitab Amsal adalah kitab yang berisikan kumpulan nasihat dan bertujuan untuk mendidik. Selain itu Amsal juga menyampaikan ajaran mengenai dasar-dasar kehidupan yang dijalankan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan ini tentunya kita semua pernah mengalami rasa takut. Namun takut akan apa? Takut menderita? Takut gagal, takut tidak memiliki uang, takut tidak berhasil dan ketakutan-ketakutan lainnya saudara bisa menginventari sendiri di dalam pikiran saudara. Tentunya ketakutan-ketakutan tersebut adalah ketakutan yang berhubungan dengan duniawi yang tidak jarang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita mengakui diri kita adalah manusia yang terbatas. Sedangkan Tuhan adalah yang berkuasa dan lebih besar daripada kita. Hidup takut akan Tuhan membawa kita ke dalam hidup yang tenteram dan memiliki perlindungan. Ketika kita merasa takut dan khawatir, kita dapat berdoa kepada Tuhan dan meminta kekuatan kepada Dia. Agar dapat melalui segala pergumulan, kesulitan dalam kehidupan kita ini. Hidup takut akan Tuhan akan membawa kita ke hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Seperti kasih, sabar, lemah lembut, menunjukkan rasa keadilan dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Nasrenungan kita hari ini mengajak kita takut akan Tuhan berpengharapan kepadanya sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh hidup tenteram, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Terima kasih telah menonton!